putih aja yang ini ya berarti yang ini berarti warnanya ini putih guys oke tadi abis latihan sama lala dan sama seseorang so misterius banget gak sih gue iya buat sesuatu latihannya latihan buat sesuatu yang kalian tunggu apa tuh apa tuh tungguin aja ya guys kalian pasti senang hei kak Egi ada kak Egi kita roasting lagi apa gak hari ini kak Egi canda sayang kirain siapa taunya jodohku kasugami saja ya ampun lagi neduh karena kehujanan di roasting gak apa-apa kak kan kehujanan dingin kak nah di roasting biar panas tuan panas jadi anget tuh gak kedingin lagi apa sih cocok lo giwat gue canda ya kak Egi kalian nonton gak censur akunya INI nanti pada kedapetan tiket gak eh udah dibuka belum sih buat tanggal 14 belum ya udah apa belum sih nonton ya guys essentially akunya INI dan graduatenya aku karena nanti kalian gak nyesel nonton censur akunya INI dan graduationnya aku dan temen-temenku yang lainnya karena seru kalian pasti suka kalisa aku lagi gak enak badan tau gak kenapa kayak gini lagi mulai ya kayak gini mulai nih mulai deh gombal jiwa buayanya tuh sebenernya terpanggil cuma dari tadi denial aja karena belum bilang ngelevi ke kalisa tuh kan bener kayak gini lo gak minta di roasting tapi lo mancing nih buat di roasting kayak gini mulai lagi mulai lagi dia buayanya emang kalo udah udah jadi buaya itu susah hilang kebiasaannya ya secara alami muncul kan nuduh dulu kayak gini nuduh dulu aku baca kok DMnya Kazanwar di instagram sampe malem dong please biar gue bisa gombal terus kasih gak ya kasih sampe malem gak nih guys berarti kalo sampe malem kaya gini di roastingnya sampe malem juga nih kaya gini inget ya gue sama kagebi deket loh yang salah jangan main-main jangan main-main gue aduin ke kagebi kalisa waro aku hai kacahya apa kabar kalisa aku sambil kerkom ya iya kak Rizka silahkan silahkan kalo bisa multitasking sambil dengerin di cuar rumahku bagus sih ha emang gabi siapa sih wah gila lu gila lu kagebi udah mulai berani dia udah mulai berani gila udah mulai berani loh gimana kagebi kagebi maksudnya kaya gini katanya gak kenal kagebi 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 siapa kalo kaya gini pura-pura gak kenal aja kagebi SS guys iya bener bener kata kasugang SS tag ke kagebi mana nih nanang ismail kan nanta dateng-dateng langsung nyari tadi ada tuh si nanang ih ada takasan takasan di nomor 1 hai takasan konbanwa takasan sehat sudah makan eh kalian semua udah makan belum jangan lupa makan ya guys pagi musim hujan juga jangan sampai sakit akhirnya gak kelupaan buat apply vc kamu iya thank you kak felina sampai ketemu nanti di fit call kalian pada nonton fit call eh pada nonton kalian pada fit call sama aku gak? fit call terakhir kali bener-bener terakhir kalinya ini yang kita fit call bisa di ngasih makanya ayo ketemu di fit call ya kita ngobrol kan dia emang raja sedih kan nanta dia tampangnya aja garang garang gak sih? tapi hatinya kan gitu raja sedih gabi sibuk ngerondang gak bisa ditelepon fit call sama grade 2 shot udah kuamanin ih mantap banget nih kak felina dicontoh guys kak felina nih mantap dia bentar kali sih aku nungguin tuyul biar bisa fit call kaki cocok banget kocak-kocak-kocak kaki gak kocak eh kok kak Gibi kan semalam lu keliling kak Gigi kak Gigi keliling kemana aja udah udah dapet berapa banyak kak Gigi oh jaduh tuh gak tumpah kalala mana kak Lisa? kalala di tempatnya kak felina hai kak salam dari tasik malaya hai kak selvia aku pernah ke tasik malaya loh waktu sirkus sama timti timti fresh pitch WTS ginjal buat beli fit call sama kalisa kak kucing kocok enggak lah ya makan udah aku udah makan kak kak Nur aku udah makan tadi aku makan pake ayam goreng surundeng dan tempe orek pake nasi jadi bantu beres beres kamar kalala enggak lah gue mager gue aja beresin kamar mandi eh kamar mandi gue aja beresin kamar gue mager apalagi gue beresin kamar dia lebih mager lagi kan terus hujan juga jadi kan aku bilang kayak ntar deh jam 2an abis makan siang gue kesitu soalnya siang kan dia ngajaknya tuh setengah 12an karena itu tengah hari ada gila-gilanya juga dia ngajak gue jam segitu kayak panas-panasnya gue yang orang mager ini enggak akan mau jalan tengah hari terus giliran udah mau eh giliran udah jam 2 gitu udah mulai menung kan pake mager lah gue terus hujan juga sih jadi enggak jadi kesana 2019 ke Tasik tapi belum tau J.K.T jadi enggak dateng oh oke 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 kapan balik Purbalingga Liz aku belum tau Kak Ilham balik Purbalingganya kapan soalnya disana kan di Purbalingga ada mbah aku jadi lagi Corona gini aku agak takut sih balik kesana soalnya ada ada nenek takut kan dari luar kota gitu Jacqueline Kowa iya kan aku sudah bilang aku udah ngetek ke dia nih tuh di Twitter jaso Jacqueline kalau Jacqueline itu dia nih Jfood itu Kak Friska karena Kak Friska suka bawa makanan banyak gak nugas kuliah nih bisa showroom karena tugas kuliah aku udah dikumpulin sih tadi tadi jam 7 tuh udah dikumpulin jadi aman lah sekarang mau showroom bisa suka kuliah online atau offline sejujurnya kalau buat ketemu temen-temen ya offline sih maksudnya selain kuliah kan ada ketemu temen-temen juga terus abis abis kuliah kadang kalau misalnya lagi gak teater gitu bisa nongkrong gitu kan cuma kan cuma online ada enaknya juga sih soalnya gak harus tatap muka gitu sama dosennya kayak kita tiduran juga bisa sambil tiduran juga bisa gitu tapi di space terbaru ini dosen-dosen aku lebih minta untuk di on camp sih semuanya jadi on camp list gak ikut rebutan adiknya Gracia udah kebanyakan males gue udah banyak yang rebutin kayak capek gitu gue nyari yang tidak banyak yang diperebutkan biar peluang gue gede gitu dapetnya kalissa ada makan belum kalau lapar bikin mie kalau kangen just call mie sumpah lu kocak buat lu kocak buat kayak gede kenapa sih kayak gitu sarjana gombal guys jadi namanya kayak gitu terus belakangnya gelarnya itu sarjana gombal nah tuh kayak gitu 1 gombal gue yakin lu lulusnya kumlaut sih kak sarjana gombalnya gue tau IPK lu pasti bagus tuh kalissa iso ngapake wong benggapa ora aku tuh gak gitu bisa ya guys logat-logat ngapaknya tapi kalau mereka ngomong aku ngerti mereka ngomong bahasa jawa tuh aku ngerti terutama bahasa jawa ngapak ya itu kan lebih lebih mudah ya gak tuh aku ngerti kali sama wasit kak mur eggy sg sarjana gombal mata kuliahnya rekayasa gombal kocak enggak aku gak kembung guys minimnya minimnya dikit-dikit kan terus kayak tiap ngomong tuh ngurangnya kering jadi aku cepet awus tapi kayaknya aku showroom hari ini juga gak terlalu lama banget deh guys karena kayak capek gitu terus pengen nonton dalam korea kalian gimana hidupnya house life ada apa belakangan ini selama kita tidak showroom cerita-cerita lo pancing aku biar aku ngomong banyak gitu pancing aku dengan pertanyaan dan cerita-cerita kalian kalau bisa jam 9 siap-siap ada episode encore apa tuh podcast ya podcast diagonal ya encore episode terakhir terakhir banget kah dracor apa tuh dracor voice season 2 aku lagi nonton season 2 nya drama detektif gitu guys sebenernya gak detektif doang sih dia kayak dia juga ngangkat jadi jadi kayak di suatu kepolisian gitu ada namanya tim golden time itu dia kayak semacam 9-1-1 nya korea gitu nah terus kayak gitu deh kayak mereka mereka itu yang ya kayak 9-1-1 kalian tau kan 9-1-1 gitu jadi mereka kayak dapet telepon darurat gitu terus mereka kenapa namanya golden time karena mereka itu punya prinsip dalam waktu 5 menit apa 10 menit gitu buat ngejar penjahat dan nge nangkap penjahatnya terus nyelamatin orangnya gitu jadi golden time itu kayak semacam waktu emasnya untuk untuk menyelamatkan seseorang yang lagi dalam bahaya gitu gue lupa daftar wisuda lo kocak banget karena nanti kok bisa lupa daftar sih seriusan gak sih di kocak my life is happy and sad kenapa tuh apa yang bikin happy dan apa yang bikin sedih lagi tugas akhiran nih semangatin dong semangat ya kailham aku tau pasti kayak tugas akhir tuh lagi hektik-hekting kan dan lagi capek-capeknya juga kan semoga bisa melewati itu dan hasilnya bagus ya hujan-hujan nonton drakor terus ketiduran resik banget ih sumpah sih bener-bener kajun aku kemarin-kemarin juga gitu aku nonton drakor terus ketiduran sampe pagi gak tau ah gak dibaca terus ih ngambek kakue pukis ngambek lucu banget sih hidupku biasa lah hidupku biasa lah kalisa warun dong halo kan naura azal ya ih season 1nya seru ih aku nonton dari season 1 juga kadang tak terus aku telat banget ngikutin season 2nya udah aku tuh keburu kayak udah tau gitu psikopatnya siapa yang di season 2 dramanya cuma kan nak gue suka sama detektif dokangunya kapten do ih lucu banget ganteng tinggi lagi ya 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 kan aku suka sama kapten timnya jadi aku nonton terus walaupun aku udah tau sih kompetnya siapa terus bahkan aku udah ke spoiler juga di season 3nya kayak kenapa gue ke spoiler gitu aku tuh kenapa bisa ke spoiler season 3nya tuh gara-gara aku apa namanya nyari di google kan season 3nya tuh rilis tahun kapan gitu kan gue kayak udah telat banget gak ngikutin season selanjut kan kalau waktu voice tuh baru-baru tayang gue nonton voice yang pertama terus gue gue penasaran season 3 kan tayang tahun berapa gitu kan eh gue ke spoiler deh males banget drama mouse seru juga kalisa eh udah tayang ya drama mouse yang ada lisengi kan aku nungguin itu banget sumpah udah tayang ada 3 Maret ya nonton ah cuma nonton season 1 aja cuma nonton season 2nya kayohan gak kalah seru sumpah seru banget golden time waktu buat selfie golden hour kanon bisa gak mau coba Ichimi sannya harigato itu kayak gue juga di otak gue tuh keputar terus tuh lagu agar keputar terus tuh lagu kayak kan semua member nyanyi itu kan kayak dimana-mana Ichimi sannya arigato terus gue dalam hati gue juga ikut nyanyi gitu walaupun gak gue praktekin gitu tapi di dalam hati gue Ichimi sannya arigato udah ke nikah Nobita belum mulis udah dong kak Yujin kemarin aku kondangan tapi gak bareng nanda sih nontonnya kemarin aku nonton Nobita aku kondangan online aku habis dighosting doi kak Kak Kopey Kak Kopey Kopey aku cek Kopey Kak Kopey kenapa dighosting perasian gimana kak ceritanya Kak Kopey kelamaan gak ngadeketinnya siapa tau dianya bosen Kalisa hari Minggu 400 show bareng eh iya ya berarti aku 400 show bareng 400 show barengan sama aku last show ya tapi seenggaknya keburu sih 400 serius besok gue bisa udah online ini ini waktu yang mau minjem toga ikanannya kocak banget lupa jangan spoiler aku baru nonton season 1 nih iya ya kamu aku gak akan spoiler karena aku tau rasanya pasti sebal kalau aku spoiler nonton aja kak terusin seru banget voice tuh seru banget kalisa kapan update tiktok lagi iya nih udah lamanya gak update tiktok ya aku tuh gak bisa narsis gitu loh guys depan kamera yang kayak so lucu atau secantik gitu ya kalau cantik sih emang cantik kayak Cishani emang cantik Cigre emang cantik gitu tapi gue gak bisa gitu yang kayak sos gimana sih berpose cakep gitu berpose cantik gue gak bisa kayak ternyata bukan gue banget tiktok jadi gue mau update juga kayak tiap mau ngusir gak pede abis gak tau ya guys lisa udah tau info Cigre emang suraku i know konbanwa selamat malam hai akirasan ada akirasan akirasan selamat malam kalau lisa nonton imperfect series gak aduh lama aku belum nonton imperfect series gue 400 show juga kak cuma gak boleh MVP oh jadi kita sama mantep juga lu kan great juga tiktok krim aku gak tau sih great lanjut tiktok apa lah lu emang cantik kan aduh makasih ya kakwepukis baik banget deh please mau liat quotes dari gue gak apa tuh karanya quotesnya kalisa kapan showroom sama jina aduh susah susah ngatur jadwanya kayak dia tuh ada latihan sendiri gue ada latihan sendiri gue kan beda tim ya boleh gitu kalau duet tuh kayak sering error guys sering apa sih kayak suka ngelag gitu jadi kadang capek kalisa keren di love trip kemarin makasih oh iya kemarin kan aku bawa in love trip kayaknya aku pilih lagunya bener ya karena responnya bagus-bagus sih kayak aku baca-baca komen eh makasih lisa bawa in love trip lagi keren nih love tripnya lisa gitu ih jadi nostalgic gitu-gitu kayak oh ternyata gue gak salah pilih lagu bahas topik-topik hukum-hukum aja tiktoknya pengen sih cuma aku takutnya salah gitu kan agak sensitif ya takutnya salah jadinya blunder ke aku takutnya gitu blunder ke aku abis abis great bikin channel youtube gak sih ya nanti dipikirin kalau udah great masih mau showroom gak masih mau showroom gak masih dong pas selfie ya masih mau showroom aku tuh balisa sama kafia lucu banget makasih kamur iya jadi aku sengaja naruh yang di eh di bagian depan itu yang paling deket banget sama aku kayak si via terus via lala via lala sindi jinan terus kayak di di line dua tengah kan ada selin pokoknya yang lapan orang depan kayak yang deket banget sama aku dan dulu fresh pitch gitu fresh pitch dan genpa kapan bawain mangekyo kapan ya kapan ya coba tebak love tripnya keren sih makasih Kak Jun ngarak pas di sakura sama kafia oh iya ini gue mau cerita sumpah sih gue tuh selama kemarin thanks for the memories acaranya even thanks for the memories gue gak bisa nangis ini mah jujur sumpah bukan di gak ada-ngada bukan sosok kayak ya deh lo keren gak nangis gitu enggak tapi emang bener gak bisa nangis karena gue ngerasa habis ini gue masih jeket-en lagi kayak gak hari itu juga gue cabut gitu kayak gue masih jeket-en lagi masih ketemu temen-temen gue lagi terus kayak gue grade-nya masih tanggal 14 gitu jadi gue belum dapet belum dapet apa ya belum dapet rasa sedihnya gitu loh kayak gue sedih gitu ngeliat temen-temen gue nangis tuh gue sedih gitu ngeliatnya tapi gue yang aku yang aku sendiri yang gak bisa nangis gitu diri aku sendiri yang gak bisa nangis karena kayak yaudah orang abis ini masih ketemu gitu tapi aku pasti nangis nanti pas lah siowana aku tau abis ini gue gak jeket-en lagi gue gak nari-nari di panggung teater lagi gak nari-nari di panggung konser jeket yang gede lagi gitu terus gak fitko lagi ya kalau misalnya udah bisa handshake festival nih ya aku gak handshake festival lagi ngerti gak sih kayak udah gak ngikutin vibe-vibe yang kayak gitu jadi gue kasih nangis cuma kalau kemarin tuh gue belum bisa nangis udah gitu pas akura gue ada bagian nyanyi di tengah sama via kan karena gampang terus gue kayak gue ngertian nangis kayak nih orang orang yang paling sering berantem sama gue bisa-bisanya nangis pas bagian nyanyi sama gue jadi dia kayak aku ketawa aku bener-bener nahan ketawa pas bagian itu karena pas dari jauh mau ketama eh dari jauh mau ketengah gitu kayak ya elah udah nangis aja nih orang ini orang menang ketawa lihat via nahan nangis di love trip gue malah ketawa iya kan anak-anak tuh pas di love trip ada nangis kayak selin nangis apalagi selin nangis paling kejer selin nangis sini nangis via nangis si jinan juga mau nangis gitu terus gue kayak jangan nangis aku di panggung kayak jangan nangis aku gituin jangan nangis jangan jadi sedih senter US di SNM habis lebaran pengen siapa siapa aja sih yang soal bagus boinnya karena SNM kan setelis bagus gitu jadi ya siapapun yang dipercayakan jadi senter harus bisa bagus boinnya kenapa dressnya warna ungu udah cerita enggak enggak ada cerita sih ya ya emang gue milihnya warna ungu aja sebenernya bagus ada kitisan hai kitisan kawan banget kitisan sehat nanang ismail juga nangis ya emang dia kan raja sedih si nanang ismail nih raja sedih jangan salah semua orang sedih dia paling sedih pokoknya nanang ismail nangis air matanya sumber gocak Cisali nangis kejerbet di lagu apapun iya soalnya nah kemarin tuh abis eventnya selesai abis event thanks for the memoriesnya selesai udah biasa kan tuh foto-foto lah ayo gak foto-foto-foto gitu kan kenangan-kenangan terus tapi sebelum mulai foto-foto kayak pada dateng gitu kan eh Cisali 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 nangisnya kejer banget kayak aku kaget gitu apalagi Cisali kalau Cisali aku tau gitu dia kan anak bungsu di G4 kan wajar kalau nangis gitu kakak-kakaknya pergi terus tapi kalau Cisali sama Cisali nangisnya kejer banget aku kaget dia orang gue bisa juga nangis sampai kayak gini apalagi Cisali nangis kejer banget aku dateng mereka dari jauh udah gini gitu kan dari jauh udah gitu terus nyamperin aku kenapa sih pada gitu kan terus aku bilang kayak lu ngapain nangis gitu jangan nangis jangan sedih kalian masa depan jaketik gitu kan aku ledek-ledekin dikit lah gitu kan karena kocak aja ngeliatnya ayo masa depan jaketik semangat ya terus mereka kayak ih diam dulu kenapa gitu mereka kayak yang kesel gitu diam dulu kenapa bisa kan mau ditinggal gue makanya nangis gitu kayak lu nginggalin kita gitu kita yang ngerasa ditinggalin gitu temen-temen berkurang apalagi gen 4 tinggal 3 kata Cindy gitu sedih banget tau dari berdoble sisa 3 kata Cindy gitu terus bilang yaudah ntar juga ada saatnya kok kalian kayak gue kok gitu kan gak mungkin selamanya kan kamu sukanya apa kalo aku sukanya kamu karanya aku juga suka kamu Kak Tristan nangis kerjaan gak selesai-selesai bisa-bisanya yuk bilang gitu gue juga menang oswe gimana ya kayak gini kocang lah temen-temen gue nangis yang biasanya ledek-ledekan biasanya berantem terus kemarin kayak nangisin gue gitu kayak mereka nangisin gue sama Via tuh kocak banget sumpah gue kayak nangis nangis lucu banget kayak aku ngeledekin ya kalian tuh masa depan JKT ya gitu penerus masa JKT loh gitu jangan nangis ya lo gak tau rasanya ditinggal gitu gitu gue nangis disondorin pisang goreng sama bang pisang goreng jadi asing iiiih kagu jadi asing nanti kalo udah grade mau showroom kasih tau di twitter aja ya tenang aja aku akan kabarkan semuanya ke kalian abis grade looking kemarin juga pilihan member ya nanti kalo udah grade butuh pasangan bilang aja gak butuh deh kayaknya gue makasih btw udah ngajak gaby di love trip oh iya dong jelas masa gak diajak kagaby kagaby juga original senbatsunya love trip jadi ya pasti diajak gak mungkin gak diajak kalo udah grade mau warnain rambut gak tau aja kak yujin kalo grade sih kalo abis grade aku udah ada rencana untuk mewarnakan rambut sorry bet nih kawan-kawan gue ada rencana untuk mewarnakan rambut karena itu kayak seperti sebuah shift gue dalam hidup bisa warnain rambut ya gitu sebenernya sih sempet kayak warnain rambut jadi coklat tapi pas liburan doang habis itu hitamin lagi ya gue suka kelupaan soal gaby bukan oishi sih ini sombongnya sombongnya bukan oishi gila banget nih kagy gue liat-liat jumawa gue kasih tau kagaby nih kagy gue kasih tau liat aja tunggu aja lu di tilang warna warna apa nih rencana eh aku sih kayak pengen warna-warna yang agak berani ya maksudnya kalau warna coklat kan kayak yaudah gitu ya kayak biasa aja aku pengen warna-warna yang agak agak berbeda dari rambut aku yang sekarang jauh berbeda sih gue pengen nyobain warna rose gold atau warna lila sumpah sejujurnya aku udah beli cat rambutnya sih guys kayak gue geretnya masih lama banget tapi gue udah beli cat rambutnya karena aku liat cat rambutnya warna rose gold bagus banget cantik banget warnanya dan aku udah liat reviewnya juga kan yang warna lila juga bagus kayak ah bagus banget gue pengen nyobain mata Gabby mah biasa lah Kak Lisa dapet salam dari kakak suku aku ya salam balik ya Lisa kemarin love tripnya keren banget terima kasih Kak lalalica nah aku tuh pengen nyobain warna ice grey juga gak tau deh kayaknya gue bakal sering cat rambut tapi rambut gue rusak nanti gue pernah hijau Liz ayo hijau juga warna hijau aku gak pengen sih kak aku takutnya gak cocok warna hijau di aku tapi lo gak tau sih ya aku warna rose gold aja ini agak ragu sebenernya kayak gue cocok gak warna kayak gini warna lilaz juga gue kayak cocok gak nih sama gue gitu ya tapi coba aja aku udah beli bleachingnya juga kalisa cari nakosi yang kayak kalisa lu kan ada kajinan sama jinan anji lanjut sesuaiin sama warna kulit biar gak zong ntar nah gue ngeliat nah aku udah liat review-review juga karena kayak gi maksudnya aku ngeliat gak yang mereka yang kulitnya putih doang gitu aku ngeliat juga yang mereka yang kulitnya coklat gitu jadi aku mau liat sih maksudnya yang kulit-kulit gelap dan terang warna-warna kayak gitu dan aku liat juga yang kulitnya coklat lebih ke coklat gitu ya lebih ke ten kayak apa ya kayak kasis kak gitu ya kan bagus tuh kan dia warna kulitnya ten gitu nah yang kayak gitu aku ngeliat juga yang mereka cat rambutnya rose gold dan itu cocok kayak gue ngeliat ih kok cocok juga rambut warna kayak gitu di orang yang kulitnya ten harusnya gue juga cocok gitu kan maksudnya aku juga aku kan gak terlalu ten tapi gak putih banget juga gitu harusnya cocok sih tapi gak tau deh woy pake warna hijau malah dipanggil anak ayam kayak gitu kayak gitu aku panggil anak ayam aja lah ya anak ayam eh ada anak ayam disini ikhlas gak kak rencana di fullin apa highlight rencananya ha eh kok highlight rencananya di fullin dikit lagi my patch ku logo jacketing oh kamor sedih risa td jadi e-girl ntar kalo yang cat rambut gue panggil anak ayam juga kan gue gak cat rambutnya gak warna hijau gak bisa tuh dimanggil anak ayam lu doang kak ayam bisa jadi lu anak ayam pokoknya gue manggil lu anak ayam deh halo anak ayam kalo diselteo aja di jamet enak aja gak usah diwarnai natural aja biar tambah cantik ya aku sudah bertahun-tahun natural sih kebetulan kawidan jadi pengen nyoba aja diwarnain kalo gak cocok tau ya bisa ganti lagi ke warna hitam atau coklat kayak mumpung gue masih muda pengen nyobain semua-semuanya gitu aku cat rambut malah dibilang anak beraka lu cat warna apa katristan makin lama makin tengil astaga lisa untung sayang iya dong justru karena gue tengil lu jadi sayang sama gue kak pede gak sih ya Allah anak ayam anak ayam kan lisa semester berapa aku semester 6 sayang aku semester 6 ya hitungannya udah mau jadi mahasiswa akhir lah udah akhir gak sih sebenernya titan nge to shoot offline kak lisa kak tristan ayo kita shoot offline kak gue make up kak gue make up nih buat foto sama lo ayo kak tristan hahaha hahah mahasiswa tua ya ini anak ayam lagi ngeledek gue ya nih enggak lah belum tua lah semester 6 belum tua lah belum 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 abis tugasnya pusing kesini 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 bosen karena bikinin proposal semangat ya kak takurniawan karena kemarin keting-kating aku yang di BEM itu yang semester 8 lagi pada kalau di kampus aku tuh ada yang namanya diskusi proposal dulu gak tau deh kayaknya tiap kampus beda gak sih ada yang langsung seminar proposal atau sempro nah aku tuh ada namanya diskpro diskusi proposal nah kemarin keting-keting aku yang aku kenal itu lagi pada diskpro kan biasanya kalau yang kayak kita kenal gitu kita deket kita nonton atau kita nemenin gitu kan terus kemarin aku nonton keting aku yang diskpro gitu deg-degan sih kayak gue mikir ya Allah ntar gue juga kayak gitu kalau gue ditanya gak bisa jawab gimana gitu kayak ngeri-ngeri sedap gue yang nonton aja ngeri-ngeri sedap gitu terus apalagi keting gue gitu cuma paling ngeri cuma kemarin pas kita ada chat guys tadi cuma kata keting gue yang paling ngeri itu di sempro sih untung aku masih mau masuk SMA semangat kakak mahasiswa eh lu jangan berusaha mengelabui gue deh anak kayang gak bisa gue gak bisa diboongin sama lu lagi ya jadi keting-keting gue lebih serem pas di seminar proposal karena di disprol ini di diskusi proposal ini kebanyakan emang kayak udah pasti pasti ya revisi ada sih tapi pasti bisa maju ke semprol gitu kan cuma yang paling ngeri itu di seminar proposal karena banyak di bantainya disitu di bantainya bukan maksudnya bukan karena apa-apa ya maksudnya di bantai itu kayak banyak dikasih pertanyaan yang serem-serem tuh disitu karena kalau di disprol itu dosen pengujinya atau panelistnya cuma satu cuma satu aja nah di semprol itu bisa tigaan kan bisa tiga dosenan kalau gak salah yang nguji nah itu paling serem disitu dan kalau di semprol kan bisa ngulang lagi bisa gak diterima judul ya kan nah kebetulan keting aku yang sebelumnya yang udah semprol duluan itu pas semprol kalau di kampus aku aku pada ngomongnya semprol sih kalau pas semprol eh dia pas semprol kebetulan dia ngambil temanya arbitrase tuh agak susah ya nah dia ambil arbitrase pas disemprol dia di tolak judulnya disuruh ganti emangnya kemarin keting aku yang baru disprol kemalahan itu dia bilang sebenarnya kalau disprol ya deg-degan-degan sih tapi lo lebih deg-degan pas disemprol karena lo kalau disprol dosen pengujinya satu doang gitu kalau disemprol tuh banyak gitu kan di disprol satu doang semprol banyak jadi situ yang paling serem dan paling deg-deg ser tuh kalau dosennya udah ngomong ganti karena kalau udah ganti judul lah ulang dari awal nah keting aku yang semprol disuruh ganti oh akhirnya dia ngulang lagi dia ngulang judul cari lagi yang baru bikin lagi dari awal disprol lagi dari awal baru ke semprol nah kemarin dia udah sampai semprol sih nah aku belum tau nih kabarnya dia diterima apa enggak gue dulu semprol sampai tipe sih stress banget iya kan memang katanya paling stress itu pas semprol dibanding aku nanya sih ya mereka yang udah pada sidang ya pada bilangnya sih gitu kayak lo udah deh lo paling stress stress-stressnya tuh disemprol dibanding lo mau maju sidang katanya gitu selamat menikmati kalau gue sempro baru skripsi iya jadi kalau aku tuh ada 3 tahapan di spraw diskusi proposal, sempro, seminar proposal sama baru sidang buat skripsi aku pas mau sempro makan aja jadi gak enak tapi itu benar sih soalnya cut yang aku kenal ini dia curat ke gue gue tuh ngapain aja gak tenang bawaannya bahkan itu cuma mau disprol aja kan dia bilang kayak gue gak tenang main aja rasanya kayak mau keluar aja gitu ketemu orang rasanya gak tenang kayak dihantuin gitu terus tiap lagi keluar misalnya kayak kan stress juga kan misalnya dia keluar terus ketemu orang gitu ya itu bawaannya gak tenang tiba-tiba kepikiran skripsi belum dilanjut gitu kan belum dikerjain itu rasanya gak tenang kayak kayak dihantuin sesuatu katanya gitu katanya gue paling tenang tuh kalau udah sempro dah katanya gitu kalissa kok habis namatin partner for justice 2 mantap gimana endingnya sebel kan gantung sebel banget kan gantung dan katanya asal kayak kata wajah partner for justice season 3 season 3 itu katanya sih gak dilanjut produksinya karena tadi kan emang ada wajah mau dilanjutkan season 3 tapi katanya rencananya gak dilanjut produksinya karena satu dan lain hal gue lupa sih karena apa apakah lagi pandemi ya aku lupa deh kenapa gak dilanjut produksinya sebel banget deh kayak udah dibikin gantung gak dilanjut halo kali sayang hai kak shandy sempro tuh makanannya suka dibeli member sempol ayam sayang emang tapi emang sempol ayam enak sih sempol sempol yang kita suka beli yang member suka beli itu emang enak sempol mah jari jempol jempol itu jempol ya mau aku beliin sempol mau dong kirimin aku sempol lempar kesini bisa gak ya ampun belum kepikiran apapun tentang sempro dan lain-lainnya aku juga belum kepikiran gue aku aja belum nyari judul gimana lemparnya cempolnya kalau bangun bangun tidur tiba-tiba bahasa ngompol itu ngompol iiii lisa besok cintaku pasti joget semua kan maksudnya apa paparan magangannya udah puyang banget banget ini banget ya kak hika kita kan semesternya sama jadi aku tau gimana rasanya kamu di semester 6 aku tau itu ngompol mah kalau gak mematuhi protokol kesehatan ngompol mah kalau gak mematuhi protokol kesehatan apa ya gue gak nyambung nih yang ini kak Tristan sumpah ngompol oh ngompol gak kepikiran sumpah gue gak kepikiran ngompol semangatin dong lagi PKL semangat ke selvia PKLnya kamu pasti bisa anak ayam bisa aja iya padahal bikin lisa mikir udah tau koneksinya 3G jauh segini kocak sumpah kayak gini eh anak ayam gak balik kayak gini gak balik kayak gini anak ayam lo boleh komen lo oke juga leceh nih gue ngompol ngompol mah yang buat nyimpen duit gak jadi guys itu mah dompet gue capek ngeliat komen kalian kocak bet aku ujian sekolah aku ujian sekolah kakak kasih semangat dong semangat lala semangat lala ujian sekolahnya kamu bisa belajar yang rajin ya biar nilainya bagus makasih emang keren banget sih sombong sombong lagi sombong lagi anak ayam kalisa di belakang di belakang tembok aku gak takut kalisa besok gue sekolah pagi semangatin dong anak ayam lu tuh udah tuwir ya lu udah tuwir gak usah ngaku-ngaku sekolah semangat kalisa terima kasih kamu kamu juga semangat ya kalisa marahin alip komplain mulu kerja kagak kananang kananang kamu boleh jadi raja sedih tapi jangan nyusahin kalisa kapan showroom sama kalah luf lagi kapan ya nanti deh aku showroom sama dia kayak sekarang soalnya jatuh lagi agak padat kan jadi suka agak capek itu kalau mampir-mampir keseringan gitu ya kemarin aku mampir ke diaan itu juga kebetulan sih sebenernya sebenernya gak direncanain kalisa besok hari sabtu he he iya besok hari sabtu kita mau malmingan mau malmingan kemana kak malmingan kemana ya besok kan biasanya aku yang mikir coba gantian aku yang mikir aku mah ikut aja bener weh dikatain tuir ngambek ayah lah ngambek mulu anak kayan ngambek mulu gak boleh gitu udah tuir gak boleh banyak-banyak ngambek kan anak raja ngatur raja ngatur gimana aja asal dengan kalisa kita ngalmingan kemana ya besok kita makan ini aja yuk makan pecil ayam mau gak kak besok besokan sabtu tapi aku gak butuh weekend aku butuhnya kamu till the end susah emang susah emang buat nyetop jiwa-jiwa buaya kak bukan kak kak anak ayam ini apa aja dimana ada kesempatan untuk ngegomba dia ngegomba emang lu paling tok markotok deh kak kalisa pambat emang kebutuhan pegawai seblak dead lah gak mau ah seblak kayak udah main stream gitu cewek-cewek aku mau seblak belin aku seblak gitu aku gak mau aku mau berbeda dari cewek-cewek lain aku gak mau seblak malam kalisa aku habis selesai kegiatan habis ngapain tuh kak Ipul kegiatan apa besok jemput aku ya kalisa mobil aku yang rodanya dua mobil apa ya yang rodanya dua harus digoles kak Tristan lu sumpah sih kocok aku mau malmingnya makan pecel ayam aja atau pecel leleh ya gak sih guys misalnya malming terus habis hujan keluar makan pecel atau nasi kucing atau bakso iya enak banget ini mah gue pengen makannya sih bukan mamingannya kegiatan tidur baru banget baru bangun abis molor ya kak Ipul mau berapa pecel ayam atau lele nya aku beli bener valid makan pecel angkringan dead pecel lele jaktin sih deket flyover malam ingannya ntar aja malam senen iya gak sih aduh enak banget kan gue jadi pengen nasi kucing kayak dia porsinya kecil tapi enak pengen pecel juga kemarin aku beli ini beli makannya pedes-pedes lagi jadi perutnya sakit pagi-pagi kemarin aku beli cumi cumi asin gitu goreng pake sambal setan sambal yang pedes banget gitu makanya pagi-pagi kayak terciksa bangun-bangun tapi enak kemarin kayak abis hujan terus makan yang pedes-pedes tuh kayak surga dunia banget nasi grex aku gak tega kalo grex jadi nasi grex lucu banget tau gak sih guys grex tuh lucu banget kucing-kucing yang kecil itu yang aku share itu lucu banget pinter kitten pinter kayak dia suka diajak main petak umpet dia tuh kayak deketin kayak deketin kita terus kayak ngajak-ngajak gitu terus abis itu pas kita ladinin dia lari terus dia ngumpet terus kita samperin nanti dia lari lucu banget mana grex kesayanganku nanti ya showroom berikutnya ntar aku ajak grex deh tapi grex tuh suka banget lagi suka banget ngegigit sama nyakar kan jadi agak rusuk kalo misalnya nanti aku showroom live gini aku pengen nunjukin grex ke kalian gini loh lagi showroom sekarang kayak gini cuma dia tuh rusuk banget ntar kalian melihat aku ah grex sakit gitu ngerti aku heboh ajak main petak umpet romasa nice try kak Ika sedih Wally suka kucing tapi alergi kucing oh kasihan padahal kucing tuh lucu banget loh apalagi kalo lagi showmanja gitu humes banget ih mana ada kucingku manja barbar malen iya sih grex juga ini grex juga barbar banget aku sering banget kena cakar kena gigit eh gila deh tapi kalo udah lagi mulai ngantok gitu terus tidur nusel-nusel terus tidur di samping aku aduh lucu banget nanti kayak damai banget parah emang lucu banget tapi tetep lucuan Kalisa hehehe tuh kan lu ada kesempatan dipake buat gombal kayak gue bingung gitu lu selalu melihat peluang itu untuk lu gombal tapi makasih ya aku emang lucu soalnya grex bukannya yang ada di film jurassic world gak tau deh gue emang ada yang nama grex ya gak tau gak tau yang ini gue gak ngedong gitu otak gue oh trex t-rex 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 sumpah kok gue gak kepikiran t-rex sih grex t-rex grex t-rex iya bener juga ya bodoh hehehe 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 gregs gregs kayak wah t-rex hehehe gregs ke t-rex sumpah kocak banget kok kepikiran sih kok kepikiran aja sih kayak gue gak kepikiran otak gue gak masuk gitu hehehe memasuki jam bodoh hehehe iya kayaknya bener deh kata kaya g otak gue tuh kalo jam-jam segini udah udah 3G hehehe hehehe t-rex tambang t-rex tambang t-rex tambang tarik tambang Kak Tristan hehehe aneh banget perang orang aneh banget sih t-rex bukan ada makanan yang disukai member wah itu sushi deng lu jauh banget ya kaya gila lu jauh banget ke t-rex ke sushi dan aku mengecek kenapa hp aku tidak kecas hi hi guys kayaknya kabel charger aku kayaknya rusak karena dia gak ngecas bingung nih kayaknya aku harus selesai showroomnya deh ah lagi seru padahal segala error aku bingung nih gak ngecas soalnya iya beli cuma ini baru errornya sekarang paling malam ini aku ntar mesen di kabel udah padahal lagi seru gak asik iya lagi seru tapi ini gimana ntar malah hp-nya mati asik-asik mati lebih gak lucu bila bingung nih kayak mana doang gak bisa pinjem lala iya sih cuma udah malam tuh anak katanya mau tidur cepet tadi astagfirullahaladzim mau ngecas yaudah kita akhiri showroomnya hari ini dengan sedih harus aku akhiri karena tidak mau ngecas aku bingung aku bingung bagaimana hidupku malam ini karena gak bisa dicas kalau gitu kita screenshot dulu yuk sayang yuk screenshot satu dua tiga oke guys kepencet tadi jadi ngelak yuk screenshot satu dua tiga lagi lagi sekali lagi satu dua tiga bye semuanya aku cabut dulu karena ini gak bisa di cas aku sebel padahal lagi seru-serunya bye bye thank you semuanya arigato gozaimasu karena udah nemenin aku di showroom yang sangat-sangat mendadak ini sampai nge-lag nge-lag bahkan mau screenshot nge-lag kata kayak gini terima kasih semuanya buat ini podium satu kak ipul selamat tapi maaf ya harus selesai kak ipul karena baterainya di nomor dua kak baca podium bentar di nomor satu ada kak ipul nomor dua ada kak dariks nomor tiga ada kak felina di nomor empat ada kirasan nomor lima ada anak ayam alias kak eggy nomor enam ada kak wil dan putra nomor tujuh ada kak asang nomor lapan ada kak jess nomor sembilan ada kitisan nomor sepul ada kak rifai nomor sebelas ada kak ardi rm nomor dua belas ada kak dimas betreligia bye bye semuanya yang telah kesalamin ke grex ya bye bye love you kumatin ya dadah